Intro Gubernur Bengkulu Rohidin Merisah melepas kira bendera merah putih dalam rangka pencanangan Gerakan Nasional Pembagian Bendera Merah Putih di Benteng Marboro Minggu 13 Agustus 2023 Kira bendera yang diikuti oleh ribuan masyarakat Provinsi Bengkulu ini sebagai rasa semangat dalam menyambut hut ke-78 Republik Indonesia Dalam kegiatan ini dilakukan konfigurasi angka 78 oleh siswa dan siswi SMA yang dipusatkan di dalam Benteng Marboro serta pembagian ribuan bendera merah putih kepada masyarakat Adapun rute kira dimulai dari Benteng Marboro melewati pasar baru koto Balai Raya Semarat hingga sampai di gedung kantor poslama Bengkulu dengan ditandai penaikan bendera merah putih Gedung kantor poslama yang dibangun pada masa kolonial Inggris tahun 1817 ini mempunyai nilai sejarah penting pada awal kemerdekaan Indonesia khususnya di Provinsi Bengkulu Pada halaman depan sebelah kiri gedung kantor berdiri tiang bendera sejarah mencatat bahwa padatnya itulah sang saka merah putih untuk pertama kalinya dikibarkan di bumi Replesia setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 Spiritnya bagaimana semangat juang pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan itu tetap tumbuh menyala di setiap sanubari masyarakat Indonesia juga masyarakat Bengkulu ucap Gubernur Provinsi Bengkulu Semangat nilai-nilai nasionalisme dan cinta akan NKRI tambahan Gubernur Wahidin harus terus ditanamkan kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya kepada generasi muda para penerus bangsa Merah putih menjadi simbol yang luar biasa menjadi pemersatu juga simbol kedaulatan bangsa ini harus tetap menyala tetap kita jaga, kita wariskan kepada generasi-generasi berikutnya tambahnya Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Kabin Dabengkulu Jokernain menuturkan kegiatan ini sangat positif dan luar biasa untuk membangkitkan semangat nasionalisme Peringatan 17 Agustus 1945 ini memiliki latar belakang sejarah bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia Ia pun mengapresiasi pembagian bendera kepada masyarakat di mana masih ada saja masyarakat yang tidak memasang bendera untuk memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia Melalui pembagian bendera merah putih yang dimotori oleh Bapak Gubernur ini menunjukkan bahwa masyarakat kita mau menunjukkan rasa nasionalismenya yang tinggi dengan memasang bendera merah putih di rumahnya masing-masing Jangan sampai dianggap kita tidak memasang bendera merah putih menolak NKRI Bungkas Jokarnain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!